Intro Dapat bantuan dari Vietnam, berikut ini skenario lolos Singapura ke semifinal Namun sebelum lanjut bolehlah kalian untuk like, komen, dan subscribe Dan kalau sudah mari kita lanjut Singapura menjamu Vietnam pada laga fase grup Piala FF di Stadion Jalan Besar Jum'at 30 Desember waktu malam Tim tamu menguasai pertandingan sejak menit pertama Vietnam mengurung pertahanan Singapura yang hanya bisa memanfaatkan situasi serangan balik Menghadapi Vietnam yang bermain sabar dalam menguasai bola dan tak terburu-buru, membongkar pertahanan Singapura pun bermain pasif dengan solid The Lion bermain sebagai sebuah unit kompak dalam pertahan Peluang bisa didapat Vietnam melalui sepakan-sepakan jarak jauh Tetapi tidak ada goal yang tercipta Upaya Vietnam mencari celah di pertahanan lawan melalui bola mati juga tidak berhasil Sekuat Golden Star tampak tak bisa menampilkan permainan terbaik Khusus untuk urusan penyelesaian akhir Aliran bola bisa menembus kotak penalti Singapura Namun kerap kali bola gagal dimanfaatkan dengan baik Penguasaan bola hingga lebih dari 70% tidak diimbangi penciptaan dan pemanfaatan peluang pemain Vietnam Singapura yang sesekali melakukan serangan juga tidak dapat memanfaatkan momentum yang dimiliki Hingga waksit Hiroki Kasahara menikului tanda turun minum Tidak ada goal yang tercipta Sementara di babak kedua sendiri Vietnam dan Singapura masih tetap dengan skor 0-0 Hingga berakhirnya laga tak ada lagi goal yang tercipta Skor tak berubah 0-0 Efek hasil imbang ini Vietnam dan Singapura tetap berada di posisi pertama Serta kedua klasmen sementara Grube Nilai mereka sama yaitu 7 dari 3 pertandingan Selanjutnya Singapura akan dijamu Malaysia dan Vietnam menjamu Myanmar pada 3 Januari Singapura dan Vietnam bisa melaju ke semifinal Meski pada partai pamungkas mereka ke fase penyelesaian hanya menghasilkan catatan seri Sebab Malaysia yang ada di posisi ketiga baru punya 6 poin dari 3 laga awal mereka Peluang Vietnam yang paling terbuka ke semifinal sebab mereka sebelumnya mengalahkan Malaysia Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!